Operasi Cottage, operasi militer Amerika untuk merebut Pulau Kiska Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Pulau Kiska di Kepulauan Aleut merupakan satu-satunya wilayah Amerika Serikat yang dikuasai Angkatan Laut Jepang pada 7 Juni 1942 Penguasaan Kepulauan tersebut menjadi pukulan telak bagi Amerika sendiri dan juga ancaman tunggal negara tetangganya yakni Kanada Oleh karena itu, upaya merebut Pulau Kiska mulai dirintis pada akhir tahun 1942 Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika, Laksamana Ernest Joseph King memerintahkan Laksamana Sester Nimitz untuk segera menyiapkan pasukan dalam merebut Pulau Kiska Laksda Thomas Kinket ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan yang akan menyerbuki Ska dan pulau lainnya di Kepulauan Aleut Pasukan Amerika akan mendarat di Pantai Selatan dan Pasukan Kanada di Pantai Utara Operasi didukung lebih dari 40 kapal perang dari berbagai jenis dan lebih dari 250 pesawat kak Total pasukan sekutu berjumlah 34.000 personil terdiri dari Pasukan Amerika dan Kanada Pada 15 Agustus 1943, sekitar 600 personil Special Service Force Amerika diterjunkan dengan mendayung perangku karet untuk mencapai Pulau Kiska Setelah mengamankan garis pantai, mereka langsung merangsek ke bagian lebih dalam pulau tersebut 30 menit kemudian, gelombang pertama pasukan utama yang berjumlah ribuan tiba di Pantai Kiska Kabut pekat yang membuat jarak pandang nyaris 0 meter membuat pergerakan mereka amat lambat Di detik-detik awal operasi cottage, para pasukan mengalami kebingungan, suasana yang sangat sunyi Tak ada satu suara lain yang menghampiri telinga mereka selain suara mereka sendiri Hingga beberapa jam pencarian, tak satupun seorang tentara Jepang yang berhasil mereka temukan kak Ketiadaan satupun personil tentara Jepang membuat para personil sekutu justru bingung dan khawatir Beberapa veteran pertempuran atu yang ikut ke Kiska meyakini, pasukan Jepang bersembunyi untuk memancing pergerakan Entah siapa yang memulai duluan, tembak menembak pun dimulai pada malam harinya Pasukan tentara Amerika dari selatan maupun pasukan tentara Kanada dari utara Mengalami pertempuran-pertempuran seporah disingkat Singkatnya, selama dua hari diselimuti kabut tebal Dan sama-sama bingung pasukan Amerika dan Kanada salah mengira satu sama lain sebagai musuh Setelah melewati malam dingin tanpa tidur yang cukup, psikologis pasukan sekutu makin tak karuan di hari kedua kak Bahkan, ada laporan jika tentara Amerika telah dibayonet ketika sedang tidur di tengah kabut yang pekat Pertempuran singkat tersebut menewaskan 32 tentara, melukai 50 tentara di kedua belah pihak Ditambahkan juga, lebih dari 300 tentara sekutu menjadi korban karena ranjau Jepang, tembakan tak sengaja, serta jebakan mematikan Mayoritas yang tewas terjadi ketika kapal perang Amerika USS Upner Raid menabrak ranjau Jepang Ketika pada 18 Agustus, para personil sekutu tetap tidak menemukan seorang Jepang pun Pimpinan akhirnya memutuskan operasi cottage selesai Secara otomatis, Pulau Kiska kembali ke pangkuan Amerika Sebelumnya, para intelijen negeri Paman Sam sudah menganalisa jika tentara Jepang telah pergi dari Pulau Kiska secara sembunyi-sembunyi Mereka telah mengatakan jika pada 29 Juli malam, dalam satu jam, kapal-kapal negeri Sakura dengan cepat memuat 5.100 personil dan memulai perjalanan pulang beresiko Tidak satupun anggota Garni Sun yang tersisa, meskipun sebagian besar senjata ditinggalkan atau dibuang di pelabuhan Disebutkan juga sebelum berangkat, para insinyur Jepang menyetel peledak berjangka waktu untuk memberi kesan bahwa pertahanan pulau itu tetap berjalan Sayangnya, Kincaid menolak pandangan itu Kak dan menetapkan operasi cottage tetap berjalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!